Halo BMers, kalian sering merasa produktif tapi kerjaan gak pernah beres? Hal itu biasanya terjadi ketika kalian sering menunda pekerjaan alias ngerjainnya mepet nih BMers. Mungkin terlihat produktif tapi ujung-ujungnya malah kurang maksimal nih. Jika itu sedang terjadi pada diri kalian, bisa jadi kalian terkena efek productive procrastination. Secara umum, productive procrastination adalah melakukan aktivitas lain sehingga menunda aktivitas utamanya. Contohnya nih, saat bekerja kalian mempunyai tugas utama membuat laporan presentasi untuk klien. Tetapi, kalian lebih dahulu mengerjakan tugas lain, misalnya membalas email kantor, merapikan database, dan dokumen lainnya. Menurut kalian, itu bisa jadi hal yang produktif. Namun, itu juga hal yang menyebabkan kalian menunda pekerjaan utama BMers. Walau terlihat sepelek, kebiasaan seperti ini bisa berdampak negatif bagi kesehatan mental lho. Ciri-ciri jika kalian kena efek productive procrastination, diantaranya nih, membuang waktu hanya untuk pikirkan cara mudah. Merasa diri tidak yakin dengan kemampuan diri sendiri, menunda tugas utama karena dirasa kurang menyenangkan. Jika hal itu sudah terjadi, bukan berarti tak bisa dihentikan ya BMers. Ada beberapa cara yang bisa kalian lakukan untuk menghentikan efek tersebut. Pertama, hentikan kebiasaan bekerja di saat-saat terakhir. Kedua, berteman dengan orang-orang yang positif agar dapat membantu kalian dalam pekerjaan. Ketiga, buat pengingat sebagai penentu prioritas pekerjaan agar tak tertunda dan terlewat. Keempat, tentukan target setiap harinya dengan mengalihkan suatu hal yang membuat kalian tidak fokus bekerja. Jadi, jangan sering menunda pekerjaan ya BMers, apalagi pekerjaan utama. Bye BMers! Sub indo by broth3rmax